Selamat malam Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah kita sukses melaksanakan lomba peneliti belia pada tahun 2020 ini. Secara keseluruhan para peserta yang didampingi oleh guru masing-masing sudah sangat bagus dalam memaparkan rencana-rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Dan ini menjadi tantangan tersendiri di era pandemi. Ada dua hal yang menjadi catatan saya. Catatan yang pertama adalah dari penjudulan peletakan kosa kata-kosa kata dalam judul masih terpengaruh atau masih dominan dengan kata pengaruh, analisis, dan sebagainya. Padahal penelitian kita tidak harus melihat adanya korelasi antara satu variable dengan variable yang lain. Yang kedua adalah karena ini merupakan rencangan penelitian maka harus dikemukakan sejauh mana publikasi-publikasi yang sudah ada sebelumnya. Lalu kemudian perlu dipaparkan pula atau perlu dituliskan dalam paragraf tersendiri apa yang membedakan antara rancangan penelitian yang sementara dituliskan ini dengan publikasi-publikasi yang ada. Selamat kepada para juara, semoga para juara kita akan mewakili Indonesia ke dalam kancah nasional dan begitu pula seterusnya nanti akan mewakili Indonesia pada ajang-ajang antarbangsa ataupun internasional. Pelaksanaan lembaga, pelaksanaan lomba peneliti belia ini sesungguhnya merupakan ikhtiar dalam pengembangan ekosistem, keilmuan, dan juga pendidikan kita. Sehingga bagi yang juara selamat, bagi yang belum juara setidaknya Anda sudah berlatih bahkan mengajukan rencangan penelitian dan sebagai sebuah keterampilan sesungguhnya penelitian ini adalah kemahiran, berlatih, dan yang paling penting adalah semangat yang Anda miliki jangan sampai padam. Sekali lagi selamat dan kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi, terima kasih Anda semua sesungguhnya adalah juara sejati dari lomba ini.